Halo baik, kalian sudah bisa nonton trailer pertamanya dari GTA 6 ya Ini langsung dari Rockstar ya Cuman berhubung kemungkinan besar biasanya trailer-trailer yang ofisial dari GTA Apalagi yang besar-besar aja ya Bakalan kena kopirat, jadi kita bakalan liatnya per scene aja ya Kalau kalian pengen liat fullnya ini sekitar 1 menit setengah Langsung aja di Youtube ya ada guys Bang, kapan rilisnya bang? Ada di akhir nih 2025 buat kalian gak pengen liat nih Langsung ada ya 2 tahun lagi kita sabar aja ya Di scene pertama ada pemandangan sunset yang luar biasa disini ya Ini device city ke Cuman kita lihat tempatnya ini ada pabrik Ini kayaknya penjara ya, saya melihat ada penjara Mungkin nanti untuk detailnya kita bakalan bahas di video berikut ya Ini untuk sekilas saja guys Yes, ini Lucia salah satu karakter GTA 6 yang bisa kita mainin ya Yang udah-udah yang leaknya juga dia pernah ada di gameplaynya Dan disini dia lagi ditanya-tanya kenapa dia bisa masuk penjara kata si ibu-ibu itu Dan scene berubah ke lautan Kita disini ada boat Terus juga ada ikan lumba-lumba kayaknya Dan langsung panning ke beach alias pantainya Luar biasa Ini kalau di gamenya seperti ini guys ya Waduh, keren banget lihat Banyak orang lagi berjemur Kayaknya seru rusuh-rusuh disitu ya Dan muncul tulisan Rockstar Games present Disini ada 919 Apa ini? Nanti kita bakalan cari tau ya Dengar-dengar sih katanya kita bisa masuk ke apartemen-apartemen Cuman gak 100% bisa semua gedung kita masukin Tapi beberapa ada Ingat ya ini trailer pertama guys Mungkin ada yang kedua, ketiga, keempat Entahlah Oke ini shot lebih dekat ya guys ya apartemennya Kita melihat disini ada orang, ada jemuran Segala macem Kayak di atas sebelah sini ini kayaknya ada tempat kolam renang Lalu scene berubah ke tempat ini kayaknya semacam rawa-rawa Kalau kita lihat ya ini ada burung-burung Yang biasa ditembakin sama pemburu-pemburu dirawa Ini ada hoverboardnya lagi di atas Ini kayaknya ada orang yang bawa pistol atau pemburu-pemburu Mungkin kita bisa dapat kerjaan sebagai pemburu disana Nah ini salah satu hewan-hewan yang bakalan ada mungkin Pertanyaan apa kita bisa memburu hewan-hewan yang banyak begini Saya melihat disini ada alligator Ada sarko disini kayaknya satu Lalu scene berubah lagi ke pantai Ini untuk sekilas doang trailer sih Emang detail guys ya keren banget guys ya Semoga nanti grafiknya juga bagus kalau sudah rilis ini Ada mulai dari jet ski Terus ada mobil patroli Ada tempat baywatchnya disini Wadul Lengkap ya Ada doggy Apakah kita bisa punya pet doggy? Semoga nanti bisa Lalu pindah ke semacam kayak pelabuhan gitu ya Ini kontainer-kontainer yang ada Mereka lagi balapan jet ski disini Tentang balapan jet ski Speedboard dia Kemudian scene beralih ke kehidupan malam Waduh Ini cewek-cewek lagi party-party nampaknya ya Di depan sini ada orang lagi motoin si cewek ini Ugal-ugalan Ntar ada roleplaynya gak ya Semoga ada resmi dari GTA-nya GTA roleplay gitu Kalau ada kok bakalan Kehidupannya bakalan lebih lama lagi nih GTA namanya Yang berikutnya kayaknya disini ada semacam Gathering gitu guys ya Lagi nongkrong-nongkrong anak-anak mobil Lihat mobilnya keren-keren Ceper-ceper Disini banyak grafiti-grafiti yang ada Dan dilihat dari kabel listriknya Ini masih zaman dulu gitu ya Lihat Masih pabelit di mana-mana guys Belum rapih kayak sekarang Dan buat kalian yang suka motor Nih ada motor keren disini Ada motor keren Masih khawatir guys ya Waduh Waduh Masih 2 tahun ya Oke sebelum scene ini ada kehidupan Malam ya guys Ada DJ dan yang tidak boleh dikasih lihat Di sensor Aduh Kalian lihat sendiri aja Trailernya ada ya Saya gak tau ini NPC Apakah ntar salah satu karakter Yang bakalan ketemu kita juga Cuman dari gayanya Mungkin kita customis Sudah pasti bisa lah ya Dari mulai chain ininya Chain necklace Terus Jam tangan Kacematan Mas-mas-mas Dan kita dikasih lihat Ini salah satu kota yang ada di sekitar ini Danau atau laut ya Soalnya kan itu kota ininya guys ya Kota ini disana Sebelah sini kiri kanannya laut Kayaknya beautiful ya Entah bakalan apa yang terjadi nanti disini Dan di kota tersebut Udah pasti ya Banyak mobil-mobil keren Dikasih lihat lagi motor keren Tapi bukan berarti tidak ada pengemis Ada pengemis ternyata di bawah sini Dan nama disini hotelnya Hotel Dixon Saya gak tau apakah itu nama real hotelnya Atau cuman Di dunia maya doang Ada broad worldnya disini ya Oke scene balik lagi Ketempat DJ-DJ malam Kemudian kita mendapat shot Dari atas Ini kayaknya kita keluar dari kota ya Kita bisa melihat disini Ada jembatan yang panjang sekali Dan juga ada jembatan yang terbengkalai Sebelah sini Apa yang terjadi Entahlah plus juga ada Pesawat disini ya Yang mulai pinggir-pinggir kota gini Biasanya yang seru-seru ya Oke ini balik lagi ke kota Kayaknya ini ada party juga ya Party private party Dan kita dapet shot face Tuh Nanti kota fight city Fight city Welcome Lalu kita kayaknya nanti bisa punya semacam kayak Instagram atau pokoknya social media Ntar kita post ya Ini salah satunya guys Ini papi katanya Dia sebagai sugar daddy Cewek-cewek ini keren Lalu dari official poch Dia merekam kejadian ada si Sarko masuk ke kolam renang penduduk ya Dan dia manggil petugas untuk menangkep dia Waduh mantep juga nih Lalu di scene malam ini mengingatkan saya dengan Tokyo Drift ya Mobil-mobil pada ngumpul Menghalangi jalan Dan pada ngedrift di tengah-tengah sini Dan kita pun bisa live streaming langsung disini ya Saya gak tau bagaimana sistemnya Atau hanya trailer doang Tapi semoga sih Benar-benar diimplementasikan bisa live streaming ceritanya ya Di gamenya ya Dan kabar buruknya kayaknya si Sarko yang tadi Yang di rumah orang Pada pergi ke kota Masuk kesini guys Ini emang dia sendiri kesini Atau ada sengaja orang yang ngirim ke restoran Ini kayaknya restoran gini ya Saya melihat ada donat dan kawan-kawan Dan scene ini berubah lagi Kayaknya ini ke semacam tempat toko gitu Mau dirampok saya gak tau toko Atau tempat geng musuh ya Yang pasti ini bakalan tidak aman Tidak baik-baik saja Dan ini salah satu scene yang ada Di pembensin Nah pembensin ini apa? Errol guys ya Orang-orang berlarian Mungkin ini berhubungan dengan yang tadi ya Lagi ada perampokan atau apa Jadi orang-orang pada berlari-lari Dan ini kita bisa melihat disini Ada becek-becek ya Mungkin ini lagi hujan Atau mendung dari awannya ya Dan kita disini melihat Orang lagi marah-marah guys ya Mobil diri yang kuning Buka pintu langsung keluar Entah marahnya gara-gara apa Entah macet Entah ketabrak sama kita Pokoknya ya dia rusuh ya Disini ada tulisan airport Menarik ya Dan ini nampaknya Rudy Menurut Instagram si Yomames Jammer Si Rudy ini lagi rusuh-rusuh Atau mungkin lagi naik begini Tiba-tiba jatuh ya Celananya melorot lagi Wah Rudy-nya memang keren banget Tapi ini Gegegaul Lihat guys Ini ada detailnya Mungkin gak kelihatan ya Detail mobil ini Basah-basahnya Entah metalik Entah mobilnya basah nih ya Oke mungkin ini bukan scene yang ingin kalian lihat Orang ini lagi nyebor apa gue Ini basah loh Ini air loh Entah apa yang dia lakukan ya Scene berikutnya Ini kayaknya ada semacam event off-road Buat kalian yang suka mau naik mobil Off-road-off-road Kotor-kotoran Nah ini ya Semoga aja Ini emang fitur guys ya Dimana karakter kita bisa kelihatan Misalnya belagi basah Atau lagi kena tanah Kotor begini Party segala macam Nah semoga ya Dan ini ada karen juga ternyata Ini so far kita melihat banyak sosial media Sosial media diposting ya Apakah ini dipostingnya sama NPC Atau sama orang-orang yang lagi online Lihat bawa apa dia Palu dua mengingatkan saya Kayak film The Raid Dua ini si ceweknya ya Bawa palu Buset Scene berikutnya Ini orang lagi-lagi pada mabok Lagi pada party-party nih ya Lagi megang botol-botol Jangan ditiru guys Nah ini sih dimana kita Akhirnya bisa melihat Salah satu interior mobilnya Dia sedang melihat Ada polisi lewat ya Mungkin lagi memburu sesuatu Saya gak tau di sebelah kiri Ini apa nih Dan nampaknya ini karakter Satu lagi Karakter utamanya Yang si cowok itu ya Saya gak tau namanya siapa guys Cuman ini yang pasti Ini yang tadi Ini si Lucia kah Dilihat dari tayla alatnya Atau bukan Atau beda Beda orang-orang yang tadi Di penjara kah Cuman ini kita lihat dia lagi Megang duit Kayaknya dia yang lagi Dikejar polisi Jangan-jangan Dan ada berita disini Kerusuhan Bukan kerusuhan Ada yang kecelakaan ya Entah apa yang terjadi disini Lalu disini juga Ada kriminal Meskipun disini Channel bahasanya Bukan bahasa Inggris ya Scene pindah Kepara Biker-biker Kita lihat Disini bikernya Ini untuk yang Motorcross dan kawan-kawan Ada kuat juga Oke Menarik Tapi ini kayaknya Di pinggiran kota ya Saya tidak melihat Ada gedung-gedung tinggi Dan mereka Mengakibatkan kerusuhan Di kotanya Lihat banyak motor Boleh isi di mana-mana Waduh Oke ini salah satu Instagram High Roller Mix Waduh Ini yang tajir-tajir kayaknya ya Orang-orang ya Lalu scene berbalik Ke karakter utama kita Nampaknya mereka lagi Ada di Convenience Store kah? Atau supermarket Mau ngerampok kan Jadi Cara pakaiannya sih Mau ngerampok deh Dan setelah merampok Mereka pun berdua Langsung pergi Ya ada adegan Yang begini-begini lah ya Setelah itu lanjut Rampok lagi Wah saya sedang Kalau ngerampok-ngerampok ya Kita awal-awal Duit gak ada Mending ngerampok disini Dan ini scene terakhir Yang keren Lihat Di karakter kita berdua ya Dan itu dia Grand Theft Auto Yang bakalan rilis 2025 Kalau Tidak delay Itu juga ya Jadi kalian ada kesempatan Buat upgrade PC kalian Masih ada Setahun dua tahun Jadi ntar Supaya kalau udah rilis Kalian bisa mainin Cuman ini gak dikasih tau Apakah bakalan eksklusif dulu Rilis dimana Atau semua di platform Langsung rilis secara bersamaan Kayak di Steam Di PS Atau di Xbox ya Buat kalian yang ada fakta-fakta menarik Silahkan komen di bawah Mungkin ntar kita bakalan Diskusikan lebih detail lagi ya Di episode berikutnya Oke guys Jadi itu dia GTA 6 trailer pertama Apakah bakalan ada yang kedua Atau ketiga Dan keempat trailernya Kita lihat saja nanti ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax